Polemik tentang nasabah alawi hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial maupun di dunia nyata oleh masyarakat Indonesia Sebab apa? Sebab hingga saat ini para ba'alawi, para hafib dari zaman itu tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman al-Bantani yang menyatakan bahwa nasabah alawi itu tidak tersambung kepada kajian nabi Namun yang ada itu justru semacam penggorengan opini bahwa orang yang meragukan nasabah alawi itu dianggap sebagai orang sia, sebagai orang liberal, sebagai orang yang dianggap benci dengan durian nabi dan lain sebagainya Dan itu adalah sebuah opini yang tidak menjawab pertanyaan yang sebenarnya Dan ini malah ada oknum habib yang malah melancarkan aksi kecaman dan bahkan semacam sumpah atau mubahalah yang ditujukan bagi mereka yang masih meragukan nasabah alawi Kita simak bersama videonya Jadi ini si habib ini secara tidak langsung itu malah melaknat nenek moyang mereka Jika sekiranya nenek moyang mereka itu berdusta bahwa mereka sebenarnya itu bukan cucu nabi tapi mengakui sebagai cucu nabi Itu si habib ini melaknat nenek moyang mereka Ini kan sudah tidak tepat dan tidak pantas Dan harusnya bukan hal seperti ini yang diharapkan Tapi justru orang-orang dari ba'alawi atau para habib itu mencari data atau mencari bukti baru yang meyangkinkan Yang membuktikan kalau benar-benar mereka itu cucu nabi Tapi kalau misalkan data atau fakta itu tidak bisa ditemukan Ya harusnya itu mengakui saja bahwa mereka itu bukanlah cucu nabi Meskipun nenek moyang mereka dulu mengatakan bahwa mereka adalah cucu nabi Lah itu adalah hal yang lain Kita lanjut lagi videonya Kepada saudara kita yang mengingkari Bicarakan di rumah Tidak usah pakai media Tidak usah pakai media Katakan Ya Allah Kalau saya Tuduhan saya benar Ini ditujukan kepada para Orang yang merauhkan asabah alai Tuduhan saya tidak benar Maka turunkan langat kepada saya Sama seperti saya mengucapkan kepada Di hadapan kalian Biar sebanding Tapi saya harap tidak dilakukan Jadi dia juga mengatakan bahwa kepada para orang yang tidak sepakat Atau tidak yakin Atau tidak mengakui bahwa para hapip adalah cucu nabi Itu juga diminta untuk melakukan semacam sumpah atau mubahalah Yang intinya itu untuk menurunkan langat Jadi kita jadi berpikir lagi Apakah seperti ini ajaran kancing nabi Apakah seperti ini ajaran islam Kok sedikit-sedikit itu melaknat Sedikit-sedikit itu mencaci Ini kan bukan ajaran islam Harusnya kalau mereka itu memang punya bukti Memang punya fakta baru Yang bisa digunakan Untuk membantah Kajian ilmiah Ya harusnya mereka lakukan Tapi kalau misalkan hal itu tidak punya Ya sudah menyerah saja Dan akui saja Bahwa para hapip alawi itu bukanlah cucu nabi Begitu saja Jadi misalkan seperti ini Ada penggiringan-penggiringan opini Jika tidak percaya Bahwa nenek moyang kami Atau kami itu adalah cucu nabi Maka silakan berdoa Anda Atau kami yang celaka Itu kan semacam apa ya Bukan penyelesaian masalah Tapi justru memperumit masalah Padahal yang diinginkan Rakyat Indonesia Itu adalah bukti valid Bukti nyata Bahwa mereka itu tersambung kepada Kanjir nabi atau tidak Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Para duriah wali songo Jadi para duriah wali songo Itu karena dahulu Itu juga dianggap Atau diragukan nasabnya Oleh para ba'alawi Atau oleh oknum ba'alawi Yang mengatakan bahwa Nasab wali songo itu putus Itu kan para duriah wali songo itu Melakukan cara Melakukan metode Yaitu melakukan kajian ilmiah Melakukan kajian nasab Setelah itu juga melakukan tes DNA Sehingga bisa terbukti Terdapat sebuah jawaban yang pasti Bahwa para duriah wali songo itu Adalah benar-benar duriah kanjir nabi Nah itu Cara seperti itu Yang harusnya dilakukan Nah misalkan sekarang itu Yang diragukan itu Nasab wali Atau para habaib dari Yaman Ya harusnya mereka itu Juga melakukan hal seperti itu Mencari data Mencari bukti Kalau tidak ketemu Lakukan tes DNA Nanti kalau sudah dilakukan tes DNA Itu bisa terjawab Terbukti tidak Para habaib itu adalah Sebagai duriah kanjir nabi Jadi seperti itu Yang diharapkan Bukan saling melaknat Bukan saling mendoakan kejelekan Tapi adalah Yang dibutuhkan adalah Bukti Dan fakta Dan untuk kebenaran Bukan untuk saling menjatuhkan Bukan untuk saling menjelekan Tapi kalau sudah model seperti ini Rakyat Indonesia juga mudah Memahami Sudah makin cerdas Makin paham Bahwa mereka itu Memang tidak punya jawaban Atau memang tidak punya bukti yang valid Bahwa mereka itu adalah Duriah nabi Sehingga bisa dikatakan Tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Itu adalah Tesis yang benar Tidak bisa diragukan lagi Karena hingga saat ini Para habaib dari Yaman Itu tidak bisa membantahnya Tapi bisanya Cuma Melaknat Mengeles Dan lain sebagainya Cuma di doktrin Jika berani Meragukan nasabah alawi Maka akan mendapat laknat Akan tidak mendapat Safaan Rasulullah Dan lain sebagainya Dan itu adalah Semacam doktrin Yang menakut-nakuti saja Tapi bukan Jawaban ilmiah Yang diharapkan oleh Rakyat Indonesia Jadi sampai disini Sudah paham ya Hingga saat ini Hingga detik ini Bahwa memang Nasabah alawi itu Tidak tersambung Kepada kancing nabi Duktinya apa? Duktinya Kajian ilmiah Dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Yang menyatakan bahwa Nasabah mereka itu Terputus dan tidak Tersambung kepada kancing nabi Berdasar kajian kitab nasab Abad ke-4 Abad ke-5 Abad ke-6 Abad ke-7 Dan abad ke-8 Dan hingga saat ini Para haba iba alawi Juga tidak bisa Membantah hal tersebut Kemudian Berdasar tes DNA Mereka juga Tidak berani melakukannya Misalkan ada yang melakukannya Itu hasilnya Tidak dipublikasikan Kepada umum Sehingga umum itu Tidak tahu Tidak paham Tentang hasil tes DNA tersebut Sehingga Misalkan mereka itu Dalam tes DNA Itu terbukti Sebagai durian nabi Otomatis kan mereka Akan membuktikan Akan menunjukkan Kepada orang-orang Bahwa nasab mereka itu Tersembung kepada kancing nabi Tapi hingga saat ini Kan tidak ada Pembuktian itu Sehingga Makin memperkuat Dugaan Pada mereka Bahwa mereka itu Bukanlah durian nabi Jadi seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton